Nabi itu kan ro'fah ya, jaga perasaan orang Pernah suatu malam Nabi bermimpi ngeliat surga Dan mimpi seorang Nabi itu adalah wahyu Artinya Nabi itu benar-benar melihat surga Jadi Nabi masuk ke surga dalam mimpinya Terus tiba-tiba di surga itu Nabi ngeliat sebuah istana, sebuah rumah yang bagus banget Lagi ngeliat rumah yang bagus banget, noleh sedikit ke sebelah rumahnya Melihat seorang gadis lagi main ayunan di sebelah istana itu Itu cewek lagi main ayunan Gak tau bentuk ayunannya kayak gimana, kayak di taman lalu lintas atau kayak gimana Pokoknya main ayunan Lagi main ayunan Nabi ngeliat, terus Nabi nanya ke Jibril Karena Nabi didampingi nama Jibril Jibril, itu istana siapa? Lihat, perhatian ya, bukan itu cewek siapa, bukan Ini bahasa eleganya Rasulullah Itu istana siapa? Artinya perempuan itu pasti istri pemilik istana kan gitu ya Gak mau nanya itu istri siapa? Gak etis nanya kayak gitu Tapi nanya itu mobil siapa yang ditumpangin sama perempuan itu Berarti dia istri yang punya mobil Ini eleganya bahasa Rasulullah Dan ini kan detail banget ya Kalau kita kan dengan polosnya, dengan sederhananya nanya itu siapa? Ceweknya yang dimaksud Kalau Nabi enggak, itu istana siapa? Berarti artinya nanti ini adalah istri yang punya istana Wahai Jibril, itu istana siapa? kata Nabi Kata Jibril, itu istana Umar bin Khattab Langsung Nabi balik arah pergi Kenapa? Malu gak sengaja ngeliat istri orang? Besok setelah bangun dari tidur Paginya Nabi ketemu Umar, Nabi senyum-senyum aja Terus Nabi bilang, ya Umar, aku semalam mimpi Ada apa ya Rasulullah? Kan Umar seneng banget kalau Nabi udah mau ngasih sesuatu yang gaib Aku semalam mimpi Mimpi apa ya Rasulullah? Aku melihat surga Masya Allah, Masya Allah Aku melihat istanamu, wahai Umar Beneran ya Rasulullah? Beneran Alhamdulillah ya Allah Terus gimana ya Rasulullah? Udah segitu aja Nabi gak mau ngejelasin coba Saking menjaga perasaan Makan cuma mimpi doang Saking menjaga perasaan Umar Nabi gak mau ngejelasin Udah segitu aja kata Nabi Ya Rasulullah, jelasin dong yang detail Kan Nabi kalau ngejelasin surga Biasa tuh detail banget Makanannya, minumannya, gelas-gelasnya Kali ini cuma istana doang Pasti ada yang disembunyiin nih Ya Rasulullah jelasin Udah gak segitu doang Ya Rasulullah jelasin Saya gak akan berhenti bertanya Ya Umar, maaf ya Nabi minta maaf dulu coba Maaf ya Saya melihat istana itu Terus tiba-tiba saya melihat seorang perempuan Yang lagi main ayunan Di sebelah istana Saya gak tau loh Umar Saya gak tau Istana siapa milik Umar Akhirnya saya langsung balik arah Dan gak mau melihat ke arah perempuan itu Maaf ya Umar Ya Rasulullah kata Umar Bagaimana mungkin saya akan cemburu kepada engkau Ya Rasulullah Gak apa-apa Kata Umar Tapi saya gak enak Lihat Rasulullah s.a.w Menjaga perasaan orang lain Sampai istri orang aja Di dalam mimpi gak mau melihat Di dalam mimpi tuh Ini bukan nyata ya Cuma mimpi doang Mimpi kan karena-karena imajinasi Kalau kita main Rasulullah dalam mimpi aja Jangan ngejaga perasaan orang Apalagi dalam kehidupan nyata Kita dalam kehidupan nyata Gak ngejagain Orang Apalagi dalam mimpi Malah di istikung Ustaz saya pernah di ikung temen saya Kapan dalam mimpi Soalnya mimpi kan gak dianggap Sebagai kesalahan Dimaafin Pokoknya kalau udah cerita tentang Nabi s.a.w Masya Allah tuh Cowok keren banget lah pokoknya Dan layak banget Untuk kita sering-sering berselawat Kepada Beliau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Kepada 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 Kepada